Siap sudah, itu tadi laporan ketika Fani Imaniyar masih dalam perjalanan ya. Saya pikir mau minta sepeda ya. Ya, Daniyar ya. Siap. Kalau gitu, kita langsung saja nih, Sapa. Kalau tadi kan Fani Imaniyar masih di perjalanan. Nah, saat ini seluruh anggota Paski Beraka sudah tiba di Stana Merdeka. Coba kita tanyakan bagaimana jalannya gila dibersih. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Fani Imaniyar di sana. Good morning. Ah, ini dia nih. Fani, siap sudah. Oke, bagaimana Fani? Coba ceritakan jalannya gila dibersih di sana. Ya, selamat pagi Prabu dan juga Daniyar. Ini benar sekali bahwa hari ini adalah pelaksanaan dari gila dibersih yang pertama di Stana Merdeka Republik Indonesia. Di mana untuk gila dibersih kali ini memang merupakan sekitar tahap akhir dari persiapan jelang upacara pengibaran dan juga penurunan bendera. Sudah mencapai tahap sekitar 90 persen dan nantinya untuk upacara di Istana Merdeka ini sendiri akan diramaikan oleh beberapa performa dari artis ibu kota seperti Andin nantinya di tanggal 17 Agustus 2017. Dan untuk selain dari performa artis ibu kota tersebut juga tentu saja kita akan melihat prosesi dari upacara pengibaran dan juga penurunan sangsa merah putih yang akan dilakukan oleh seluruh anggota dari formasi upacara. Dari kesatuan TNI, kemudian Polri, serta dari para taruna yang diterbangkan menuju ke ibu kota, serta tentu saja dari adik-adik atau para anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2017 yang saat ini sedang melakukan simulasi penurunan bendera merah putih. Dan latihan pertama ini memang dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi. Mereka sudah berangkat dari tempat karantina mereka di Wisma, Sugodo, Joyopus, Pitoci, Bubur sekitar pukul setengah 5 pagi. Dan nantinya mereka akan saat mereka setelah dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi resmi menjadi pasukan pengibar bendera pusaka 2017. Sore hari ini sekitar pukul 15 di Istana Negara, mereka akan langsung menempati tempat tinggal sementara di Hotel Sriwijaya sampai upacara pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka ini selesai dilaksanakan. Dan untuk mereka sendiri, Prabu, kesiapan mereka sendiri, Prabu dan juga Daniar, mereka sendiri mengatakan bahwa memang ada kegugupan yang cukup mendominasi hati sebagian besar dari anggota pasukan pengibar bendera pusaka ini sendiri. Namun rasa gugup tersebut dijadikan oleh mereka ini, diakui oleh mereka dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan tugas pengibaran dan juga penurunan secara sukses dan juga secara baik. Dan mereka sendiri cukup senang atau justru malah bisa dikatakan senang sekali bisa menginjakan kaki di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Karena bagi seluruh 68 perwakilan provinsi di Indonesia ini, ini adalah kali pertama mereka menginjakan kaki di Istana Kepresidenan dan merupakan sebuah kehormatan bagi para perwakilan provinsi ini menjadi sebuah abdi negara di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang akan dilaksanakan 17 Agustus 2017 mendatang. Rencananya gladi bersih ini masih akan dilaksanakan esok yang merupakan gladi bersih final dan rencananya juga mereka akan mempersiapkan diri lebih lanjut untuk melakukan tugas. Sementara untuk penentuan siapa saja yang akan menduduki posisi-posisi vital dalam formasi upacara di dalam tubuh pasukan pengibar bendera pusaka ini sendiri, baru akan dilaksanakan atau diputuskan pada jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di tanggal 17 Agustus 2017. Kita memang sudah mendapatkan sedikit gambaran siapa saja yang saat dari gladi kotor hari pertama sampai dengan hari ini dicoba untuk menjadi pembawa baki, namun dikarenakan adanya tradisi yang sudah turun-temurun ada di dalam tubuh paski beraka Republik Indonesia ini, mereka baru akan diputuskan untuk menduduki posisi vital tersebut di tanggal 17. Ini memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswi untuk menjadi pembawa baki sangsaka merah putih di hari raya kemerdekaan. Kita kembalikan dulu ke Danier dan juga Prabu. Ya baik, terima kasih Fani Manier melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan ya di Jakarta. Kita bisa lihat di belakang sana masih ada gladi bersih dan tentu yang saya nantikan siapa yang nanti menjadi baki ya pembawa bendera pusaka dari Presidenan. Pastinya ini orang tuanya bangga sekali ya. Kemudian juga para anggota paski beraka ini juga pasti bangga sekali. Saya nanti kalau punya anak, bukan aku punya anak, kalau sudah punya. Sekarang anak saya gitu. Maksudnya ingin bisa ada di antara mereka. Iya dong. Amin. Fisiknya harus terjaga ya.